Oke, silahkan. Salam. Ya, salam. Puji Tuhan, malam hari ini kita seboleh mendapat pengajarannya, terutama firman Tuhannya, dan dari Bapak Jarod mengenai awet muda. Di sini saya mau bertanya, Pak, mengenai awet muda, kalau istirahatnya itu pas. Jadi saya mau bertanya, apakah istirahat yang bagaimana yang dikatakan itu bermanfaat untuk awet muda itu, Pak, istirahat? Misalnya tidur. Tidur itu berapa lamakah minimal, Pak, yang bagus untuk kesehatan di tubuh kita, Pak, istirahat tidur itu, Pak? Oke. Terima kasih, itu aja dulu, Pak. Ya, nanti istri saya biar nambahi bagaimana tidur pulas, ya, karena dia paling pandai. Saya dari segi teknis, ya, kalau pulas ini, istri saya ini, kalau nggak ada Zoom seperti ini, jam 8, ya, tidur. Jam 8, ya, tidur. Tadi dia bilang, kenapa sih Zoom malam-malam, sekal 8, baru mulai, gitu. Karena dia jam 8 tidur-tidur aja, gitu. Itu nggak peduli anak lagi COVID, ya tidur-tidur, jamnya tidur-tidur. Saya bangkrut, jamnya tidur-tidur. Nah, itu termasuk, nanti gimana caranya biar dia ngomong, ya. Tapi dari saya, gini, Bapak-Ibu bisa googling, ya, di-googling, diketik aja, misalnya, jam organ tubuh bekerja. Diketiknya gitu ya, jam organ tubuh bekerja. Nanti akan muncul banyak artikel. Kalau yang suka jurnal, ya cari jurnal. Kalau misalnya maunya itu yang tinggal poster, tinggal gambar, ya, kayak poster-poster yang ada gambarnya, gitu ya. Ya, pilihnya nanti waktu masuk Google itu yang image, yang gambar. Ya, jadi jenisnya gambar, ketik. Jam organ tubuh bekerja. Wah, nanti itu paling enak kalau gambar itu malah tinggal di-print, gitu ya. Jadi ada jamnya. Kapan jantung istirahat, kapan ginjal diperbaiki, kapan lambung itu bekerja paling bagus. Misalnya kalau jam 7 sampai jam 9, itu jam untuk sarapan, gitu ya. Nah, tapi jam untuk tidur. Maka terbaik itu jam 10 malam, paling lat, ya, sampai jam 4 pagi, jam 5 pagi. Jadi kalau mau tidur 8 jam, itu dari jam 10 sampai jam 4, itu dapat 6. Sampai jam 5, dapat 7. Jadi, Pak, saya tidur 7 jam, Pak. Jam 1 pagi sampai jam 8 pagi. Nggak bisa. Boleh sekali-sekali, kalau orang lembur kan ada rotasi, tapi tidur terbaik itu jam 10, paling lat. sampai jam 4 atau jam 5. Itu yang terbaik. Kalau nggak bisa, kita ajarin nanti caranya bagaimana bisa tidur yang biasa jam 1, jam 2 pagi, itu jam 10. Kalau begini, ini nggak kelihatan pesertanya di mana. Baru nangkut. Soal kulesnya, biar kita nambahin deh. Iya. Kan. siapa yang mau nambahin? Oke. Ada lagi? Dipersilakan. Biar istri nambahin soal tidur pulis nih, dia ahlinya tidur nih. Ya, shalom semuanya. Saya, kalau mau tidur pulis itu, biar hanya pokoknya kerjaan yang hari ini sudah semua diberesin, lalu yang buat besok saya udah catat gitu. Jadi besok saya mau lakuin apa-apa, apa-apa. Sudah, simpen. Lalu HP, saya nggak mau nyalain lagi. Ya, nanti kalau misalnya apa, karena kerjaan udah selesai, yaudah, ngapain daripada saya lihat-lihat baca-baca yang nggak penting. Udah baca Alkitab, yaudah saya tidur. Kalau Pak Jarod masih nge-zoom gitu ya sampai malam, lampu kan tetap harus nyala. Ini di kamar, karena Pak Jarod lagi nge-zoom, ya saya pakai tutup mata supaya saya bisa gelap. Udah, saya tidur. Saya pikir semua under control Tuhan. Sekarang gilirannya Tuhan yang jaga saya, saya tidur. Ya, jadi kalau dalam metode psikologi itu membuat mengendapkan pikiran sebelum tidur, itu lebih baik apa yang akan dikerjakan semua besok pagi dibikin daftar. Things to do. Things to do today tapi tanggal besok dibikin daftar. Udah, bikin prioritas. Nomor satu ini. Ini suruh orang lain, ini suruh buah. Udah, bikin daftar. Jadi besok bangun-bangun tahu apa yang dikerjakan. Tapi dengan menulis itu sebenarnya supaya kita udah udah ketulis semuanya kok. Ya sudah. Jadi secara teknis pun diendapkan pikirannya apalagi tambah dengan doa yaitu ya sama Tuhan serahkan tidur. Itu namanya persiapan psikologis sebelum tidur. Oke, cukup boleh lanjut ke pertanyaan yang lain. Silahkan.